Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Ari Zeka Prasetya Oficial kali ini saya akan menjawab kegalauan beberapa guru yang mendapati jadwal pembelajaran online itu seperti pembelajaran seperti biasanya jadi para guru itu kebingungan karena harus mengajar di setiap kelas coba bisa dibayangkan disini ya mungkin hari Senin ini nanti saya mengajar jam 1-2 itu di kelas 11 IPS 1 kemudian jam 3-4 saya harus mengajar di 12 IPS 1 kemudian jam 5-6 saya harus mengajar di 12 IPS 4 nah ini kalau kita laksanakan menggunakan pembelajaran online itu sebenarnya bisa diakali Bapak Ibu jadi kita bisa melakukan dengan cara apa? kita menyusun jadwal kita jadi kalau saya bisa tadi merangkum jadwal yang diberikan sama kurikulum seperti ini ini hari Senin ini jam saya full mulai jam 1 sampai jam ke 6 nah terus apa yang harus saya lakukan dalam pembelajaran yang seperti ini saya menyusun dulu yang namanya jadwal pembelajaran nah contoh seperti ini Bapak Ibu ini yang saya lakukan dalam pertemuan BPM online yang ketiga nah sedangkan untuk minggu ini saya sudah menyusun pembelajaran online untuk minggu yang keempat jadi info ini sudah saya share ke siswa dimana nanti jadwal hari tanggal dan apa namanya pertemuan jamnya itu silahkan lihat ini seperti itu saya minta siswa untuk melihat langsung jadwalnya sedangkan saya susun langsung untuk materinya saya mengajar kompeten dasar apa materinya apa untuk kelas 11 IPS ya karena saya kebetulan mengajar minat ya secara minat kemudian saya langsung bikin rolnya Bapak Ibu disini saya bikin rolnya yang pertama silahkan buka buku LKS nah kebetulan LKS yang ada disini itu adalah LKS yang diminta sama siswa karena kebanyakan siswa ketika saya poling dan sebuah poling di grup FB ya jadi kebetulan saya juga punya yang namanya grup untuk siswa yaitu grup kelas online yaitu grup FB ini sebagai sarana saya untuk komunikasi kepada siswa semua siswa yang saya ajar ada disini Bapak Ibu jadi semua informasi berkaitan dengan PBM berkaitan dengan kuis berkaitan dengan nilai daftar hadir itu ada terekam disini semua nah contoh misalkan di jadwal saya tinggal klik aja disini ya jadwal PBM nah disini bisa kita ketahui ya disini ada jadwal PBM saya di hari minggu keempat sudah ada terus kemudian jadwal revisi dari kurikulum ada jadwal saya sendiri ada semua lengkap untuk jadwal-jadwalnya nah termasuk jadwal PBM yang ketiga kemarin jadwal PBM kedua minggu pertama ada semua disini Bapak Ibu nah terus kemudian setelah saya men-send informasi tadi maka saya juga waktu itu mem-polling siswa apakah kalian membutuhkan LKS ternyata siswa oh iya Pak saya butuh LKS ya sudah kalau gitu Pak Aris hanya menunjukkan ini LKS nya akan saya tunjukkan Bapak Ibu disini ada polling juga ya saya juga pernah melaksanakan namanya polling kepada siswa saya tunjukkan saja pollingnya ada di bawah ya jadi banyak siswa itu memang ingin belajar tidak hanya menggunakan yang namanya link atau menggunakan materi yang di-share sama guru tapi juga mereka membutuhkan sebuah buku plus dengan latihan-latihan soalnya maka dari itu kemarin saya laksanakan yang namanya polling melaksanakan polling kepada siswa apakah nanti kalian membutuhkan LKS dan ternyata banyak siswa yang ngomong iya kami butuh LKS Pak nah itu aja ini ya ini polling kalian butuh pengadaan buku LKS atau tidak ternyata ini lebih dari 275 orang itu menjawab PBN Online tetap ada buku minimal LKS untuk belajar dan perciapan UH untuk mengerjakan latihan-latihan soalnya juga jadi dari polling ini akhirnya saya mencari beberapa buku literasi LKS yang bisa digunakan dan komplit akhirnya ini saya menunjukkan kepada siswa silakan kalian mencari buku ini dan ini saya tidak mengadakan dalam artian saya hanya mencari di Toko Gramedia kemudian siswa mencari buku ini sendiri dan akhirnya mereka ada yang langsung ke Gramedia, ke Togamas dan sebagainya jadi mereka mencari sendiri ya seperti itu nah saya lanjutkan Bapak Ibu nah dari setelah mereka melaksanakan pembelajaran itu akhirnya mereka diminta untuk karena sudah punya LKS semua mereka ya mereka mengerjakan soal-soal yang ada di UK2 nah ini jadi belajar terstruktur kemudian saya juga memberikan namanya Kuiper School jadi saya sambil mengajarkan mereka pada mereka itu tentang materi yang sudah ada di LKS saya juga melatih mereka dengan Kuiper School jadi disini saya sudah memberikan pada mereka itu materi plus latihan soalnya di Kuiper School jadi itu sangat memudahkan buat siswa juga baik saya buka dulu Kuiper Schoolnya dan sudah ada tugas-tugas yang bisa dikerjakan sama siswa melalui Kuiper School tadi kita bisa lihat disini ada sudah tugas yang saya berikan pada mereka kita cek tugas yang masih aktif ya ini ya yaitu sampai tanggal ini sampai tanggal 31 Agustus yaitu Kuiper Pertemuan keempat kelas 11 Jara Minat kita bisa cek disini soalnya seperti apa jadi mereka diminta untuk membaca terlebih dahulu tentang ini saya berikan infonya pada mereka kita baca dengan baik materinya kemudian kerjakan soalnya nilai yang diambil adalah nilai pertama kali yang didapat capture nilai yang telah kamu dapatkan selanjutnya laporkan nilainya via Google Form yang telah diserti agenda BPM nah jadi mereka setelah membuka LKS membaca menandai kemudian mereka mengerjakan Kuiper ini selanjutnya mereka saya ajak untuk ini Bapak Ibu untuk setelah selesai mereka langsung diminta untuk menuju ke link ya linknya apa linknya ini bisa kita buka langsung ya ya ini ya sengaja masih seperti ini Bapak Ibu ya link ini akan terbuka pada saat BPM saja nah jadi maksudnya apa ketika jadwal BPM yang belum belum ada maka link ini belum terbuka maka akan saya kasih contoh untuk membukanya bagaimana saya mengatur disini Bapak Ibu nah jadi pada posisi respon nah ini kita tinggal klik OK ya jadi Bapak Ibu kalau memang nanti punya yang namanya Google Form jangan langsung dibuka ketika siswa apa namanya belum ada ya jadi ketika jadwalnya baru dibuka seperti ini kalau belum jadwalnya ditutup seperti ini dan dikasih kasih keterangan disini link akan terbuka pada saat BPM saja nah itu ya jadi kalau sesuai dengan jadwal tinggal main ini aja kita gak usah pakai yang namanya penjadwalan pakai timer dan sebagainya cukup main ini saja secara manual insya Allah kalau sudah dibuka seperti ini maka siswa sudah bisa mengerjakan nah ini langkah-langkah dalam BPM yang keempat melalui form ini kalian bisa mengetahui materi yang diajarkan membuat resume menyetorkan nilai-nilai lainnya seperti itu ini kenapa kok ini saya bikin untuk semua kelas ya jadi semua jenjang itu ada disini jadi kelas 11 IPS sejarah minat itu saya letakkan satu form karena disini sudah ada Bapak Ibu yang namanya nomor absen ada namanya kelas sehingga nanti hasilnya pasti akan tersortir sesuai dengan kelasnya seperti itu ya kemudian mereka juga bertemu langsung dengan gurunya tidak hanya memberikan tugas karena disini saya juga melampirkan video pembelajaran saya tentang materi saat ini yaitu Kerajaan Samudera Pasai seperti itu nah setelah mereka melihat video mereka diminta untuk bikin resume ya jadi resume disini adalah apa yang telah kamu lihat itu apa yang bisa kamu simpulkan tuliskan disini ya baru yang terakhir mereka melaporkan dari yang tadi dia membaca LKS ya sudah saya kasih keterangan disini ya kamu tadi sudah ngapain saja dengan LKSnya jadi kalau misalkan tadi sudah membaca penuh gitu ya kemudian sudah ngasih tanda dan nilainya disini nah mereka nanti total nilai ditaruh disini sedangkan nilai kuiper yang sudah dikerjakan tadi ini ya itu nanti di-storekan disini dan terakhir klik terima kasih sudah deh selesai ya jadi dalam satu pembelajaran komplit jadi mereka sudah membaca LKS mereka menerjakan soal-soal yang ada di kuiper mereka juga membuat resume dari materi yang ada dan ingat guru juga berinteraksi disini nah sekarang kita bisa lihat ya contoh dari yang sudah terjadi yaitu pengolahan nilainya nah tadi ini kan saya menunjukkan tentang rencana ya PBM yang keempat yaitu perencanaan saya di PBM yang keempat ini perencanaan nah sekarang bagaimana dengan PBM yang ketiga yang minggu lalu ya ini di minggu lalu saya sudah melaksanakan PBM dengan cara zoom ya kemudian mengerjakan semua yang ada di link dan itu semua terkontrol ya terkontrol dan semua ada bukti-buktinya nah ini contoh ini PBM yang ketiga kemarin sudah selesai ya jadi makanya linknya ditutup saya buka aja langsung sekarang ya karena sudah selesai saya tutup sekarang saya buka lagi responnya oke biar saya bisa mengakses ya nah ini responnya sudah saya buka nah ini sudah ada kebetulan saya mengajar 4 kelas IPS 1 IPS 2 IPS 3 IPS 4 ada kendala di IPS 3 dan IPS 4 pada saat PBM online itu mereka jarang yang masuk bisa saya lihat Bapak Ibu dengan cara apa kita klik responnya disini ya kita sudah mendapatkan hasil ya seperti ini ya hasilnya nah ini ya ini mereka sudah menjawab nomor absen sudah kelihatan disini ya ini timestamp itu adalah waktu mereka ketika mengerjakan jadi mereka setelah memasukkan data ini bisa kelihatan tanggalnya berapa sesuai dengan jadwalnya tidak ini bisa kelihatan disini Bapak Ibu nah kemudian disana mereka juga sudah memasukkan nilai-nilainya ini jadi nilai LKS tadi yang dia baca menghias LKS kemudian mengerjakan UK1 yang sakurasi lewat zoom sudah langsung dimasukkan disini nah terus kemudian ketika mereka mengerjakan kuisis karena kebetulan di pertemuan ketiga itu ada yang namangannya mengerjakan kuisis bentar saya tunjukkan PBM sejarah minat kelas 11 oke ini ya dalam link tersebut ada yang namanya ngerjakan kuisis ya jadi ini saya tunjukkan di PBM yang ketiga ini mereka absen oke mereka melihat seperti biasa ini penjelasan saya saya rekam pakai PBT ya kemudian mereka bikin resume kemudian mereka ini ngerjakan kuisis ya disini ada link ya bisa kita lihat nanti linknya ini bisa nyala ya kalau di tampilannya siswa kemudian karena sudah waktunya sudah selesai ya berarti otomatis tidak berfungsi lagi linknya ini nah mereka mengerjakan dapat nilai di capture kemudian dimasukkan sini loh guru kan enak toh tinggal tahu nilainya doang mereka yang mengerjakan dan ini hasilnya mereka ada yang salah memasukkan ini bukan nilai ini skor ya skor itu skor point nah ini nilai asli 60 50 40 ini nilai 70 itu nilai tapi kalau 4, 3, 80 bisa saya bisa saya pahami disini mereka memasukkan skor skor kuisisnya dia jadi ini yang nanti akan saya tanyakan langsung ke siswa nah itu Bapak Ibu terus data-data ini diapakan data-data ini nanti langsung masuk seperti ini Bapak Ibu ya nah ini setelah saya copy tadi datanya kemudian saya urutkan berdasarkan gampang ya pakai hanya pakai menggunakan ini Bapak Ibu shot custom shot berdasarkan apa ya ini harus di shot dulu jadi misalkan seperti di blok gitu ya kemudian kita nge shot berdasarkan apa misalkan disini berdasarkan kelas ya sudah berdasarkan kelas seperti itu nah terus yang kedua kita urutkan berdasarkan nomor absen sudah deh jadi nah nilai-nilai ini yang saya share kepada siswa nah nanti biar tahu contoh ada nilai yang agak lucu misalkan ini Dini loh Dini kok mau masukkan nilai 130 nah ini kenapa nah ini saya laporkan semua ke siswa nah jadi dalam maksud nanti ngapain nanti siswa juga menfeedback ya jadi saya ngasihkan soal memberikan nilai dan dia memasukkan nilai sendiri dan nanti saya feedback juga ini laporannya saya masukkan juga ke grup ini Bapak Ibu ke grup point yang tadi tinggal lihat aja nanti di nilai ada namanya nilai sejarah ini ya kemudian saya lihatkan kepada mereka disini rekap nilai pertemuan ketiga nah ini ya ini saya juga ngasih apa namanya komentar-komentar seperti itu mereka tinggal download akan kebuka data ini dan nanti akan ketahuan absen 1 gak masuk nih absen berapa lagi yang gak masuk absen nah ini 19 gak masuk absen nah ini bisa ketahuan nanti yang gak masuk nah kemarin ada yang menjadi sorotan saya ini Bapak Ibu ya nah ada banyak sekali anak IPS3 yang gak masuk sehingga nanti ini akan saya laporan ke wali kelas kemudian akan saya tanyakan anak-anak ini ngapain gitu ya kok gak bisa masuk ke online kenapa gitu ya nah dan itu sudah saya selesaikan juga sebenarnya melalui grup ini saya minta kepada ketua kelas saya tunjukkan jadi saya langsung ada permasalahan langsung saya selesaikan di grup kelas yaitu saya tanya kepada ketua kelasnya tolong ketua kelasnya Jabri Pak Aris ini kenapa kok kelasnya kok apa namanya sedikit sekali yang ikut BPM online nah nanti ada kendala di mana ayo kita cari solusinya nah disitu Bapak Ibu yang akhirnya nah ini saya selesaikan juga permasalahan mohon maaf buat kelas IPS 3 dan IPS 4 ketua kelasnya mohon Jabri ya karena minim partisipasinya nah silahkan nanti kita cari solusinya seperti apa sebelum saya mengambil sebuah kebijakan atau keputusan atau saya laporkan ke wali kelas dan alhamdulillah kemarin dari sebelah IPS 3 sudah ke saya ketua kelasnya Pak dia ngaku sendiri Pak saya ketua kelasnya ya Pak anak-anak kendala di perangkat yaudah kamu tulis saja sekarang anak-anak siapa saja yang mengalami kendala nanti ada kebijakan dari Pak Aris buat mereka yang gak punya perangkat atau gak punya kuota mungkin dalam bentuk modul atau mungkin fotokopi bahan dan sebagainya seperti itu yang penting pembelajaran online itu jangan membuat apa ya menjadi sebuah kendala bagi kita bagi guru maupun bagi siswa semua harus tetap belajar karena slogan kita adalah merdeka belajar ya jadi seperti itu nah dan kita tidak perlu yang namanya setiap pertemuan itu melakukan yang namanya kalau coba dibayangkan seperti ini ya kalau semua minta nge-zoom semua betapa kasihannya siswa ya jadi contoh saja kita ambil kelas IPA 1 lah ya misalkan di jam 1-2 nge-zoom bersama PKN nanti di pertemuan saya nge-zoom lagi di pertemuan ini nge-zoom berapa kuota yang dia habiskan nah walaupun di pelajaran saya itu mereka sudah saya kasih trik bagaimana belajar internet gratis ya tapi ada banyak siswa juga yang gak tahu caranya ini yang kasihan orang tuanya nah maka dari itu kadang-kadang saya ngasih yang namanya pembelajaran via live streaming seperti ini Bapak Ibu jadi saya ketika mau mengajarkan pada siswa tentang materi tertentu saya juga melaksanakan namanya streaming streaming itu dalam artian nanti saya merekap atau ini contoh ini contoh saya melakukan live streaming yang saya lakukan pada hari Sabtu dimana tidak ada jadwal BBM mereka saya minta untuk ikut ikut maksudnya apa kalau kamu belum paham pada BBM 1 sampai BBM pertemuan ketiga rangkumannya ada di live streaming ini kamu nanti kalau gak punya kuota lihat aja di Youtube kan rekamannya ada ini kan rekaman jadi ini live saya laksanakan pada hari Sabtu kemarin kemudian juga saya berikan yang namanya sesi yang namanya sesi tanya jawab seperti ini siswa masuk ini oh sudah ada yang masuk ya oke kita kita undang dulu ada Mbak Eka Anissa halo assalamualaikum Mbak Eka dinyalakan dulu mic-nya halo assalamualaikum Pak Aris ya walaikumsalam ada Mbak Eka mau bertanya ya ini contoh ketika saya melakukan live streaming saya juga membuka yang namanya link buat siswa untuk bertanya yang mereka bingungkan dalam pembelajaran satu pembelajaran tiga selain itu juga mereka bisa bertanya melalui kolom chat seperti ini nah ini ya contoh pertanyaan dari Dipa Absari Kenil yang sangat terkenal nah ini mereka juga bertanya lewat kolom komentar saya jawab juga dan untuk menghargai kinerja mereka dalam live streaming yang ikut ya Pak Aris juga memberikan yang namanya kuis nah ini contohnya mereka diminta untuk join kuis terus kemudian mereka juga live secara live mengerjakan kuisis nah disini cepat-cepat ya yang penting kamu bener dulu ya nah ini dan alhamdulillah dari PBM 1 sampai PBM 3 buat yang bisa mengikuti ya karena kenapa kalau saya perkatakan buat yang bisa mengikuti karena kita ketahui bahwa siswa-siswa kita ini macam-macam bapak ibu ya ada yang antusias ada yang gak gak apa ya istilahnya gak connect juga ada juga yang kadang bingung mau ngapain itu semua insya Allah kita punya solusi-solusinya ya jadi mereka yang antusias kemudian sampai sudah selesai duluan ada yang namanya kelas pengayaan jadi saya punya kelas pengayaan itu memberikan tugas tambahan kepada mereka untuk mendapatkan nilai plus ya sehingga nanti mereka mendapatkan nilai sempurna ada juga tipikal siswa yang tidak tuntas atau remedial juga ada yang namanya kelas point untuk mendapatkan point sebanyak-banyaknya untuk memperbaiki nilai dia nah yang saya bingungkan itu adalah buat mereka yang tidak apa ya dalam artian mungkin karena tidak bisa on gitu ya dalam artian mereka tidak bisa mengikuti karena perangkat karena kuota ini akhirnya saya membuat kebijakan sendiri yaitu apa membuat modul Bapak Ibu jadi modul nanti saya fotokopi saya serangkan ke ketua kelas silahkan di share kepada mereka dan biar mereka nanti mengerjakan modul ini sampai PBM online bab 1 atau KD 1 atau KD 2 selesai baru nanti mereka menyaturkan nilai dan itu derajatnya sama nilai-nilai yang harus diakumulkan juga sama nah tergantung sekarang adalah kemauan jadi saya mengatakan semua itu tergantung dari kemauan dan kemampuan ketika dia ada kemauan pasti ada jalan untuk menyelesaikannya tapi kalau sudah tidak ada kemauan bagaimana dia bisa mampu nah ini akhirnya tergantung dari siswa juga guru sudah memberikan pelayanan terbaik juga memberikan sistem yang terbaik dan siswa tergantung nanti mau mengikutinya dengan baik atau tidak atau ya sudah lepas begitu saja nah ini yang kadang-kadang menjadi problem kita bersama menghadapi siswa yang semacam ini jadi gitu Bapak Ibu ya jadi jika kita mendapatkan yang namanya jadwal yang begitu ribet ternyata ada cara bagaimana men-setting pembelajaran kita itu dengan enjoy ya jadi kalau kalau saya mengatakan jujur gitu ya ketika saya dikasih jadwal seperti jadwal apapun lah ya diberikan kepada saya seperti ini ya saya saya bikin pembelajaran sesimpel mungkin yang bisa dibahami siswa dengan baik dan dia sudah mendapatkan feedback berbentuk nilai yang akhirnya nanti yang terjadi adalah ketika saya sudah nyusun ini saya share saya tinggal nunggu berarti ngapain saya seminggu saya nganggur Bapak Ibu kenapa kok nganggur saya menyiapkan untuk pembelajaran minggu depannya lagi seperti apa seperti itu jadi itu sebenarnya yang bisa kita lakukan kita tetap bisa bertatap buka lewat video melalui rekaman video tadi ya terus kemudian kita juga bisa yang namanya mendapatkan nilai mereka melalui Google Form dan tidak perlu banyak aplikasi Bapak Ibu cukup ini kalau Bapak Ibu tadi melihat saya cuman punya nama Google Form saja ini Google Form tapi di dalam Google Form ada materi ada resume ada soal mungkin ada tambahan saja yaitu kuiper karena di pertemuan ini saya ingin mendalami mereka untuk soal melalui kuiper nanti di pertemuan selanjutnya bisa kuisis bisa apa yang penting adalah kita merencanakan dengan baik platform kita jadi jangan kita bikin PBM itu kelasnya pindah-pindah satu saja kalau saya mengatakan saya cukup menggunakan satu ini saja kelas FB saya ini cukup satu ini saja yang lainnya nanti itu adalah pengembangan karena inovasi itu harus berkembang nah saya cukup menggunakan kelas ini informasi semua ada di sini nilai ada di sini kemudian mereka mau apa namanya tahu jadwal kelas dan sebagainya tentang materi nanti bisa langsung tiap minggunya sudah siap seperti itu jadi Bapak Ibu mengambil sebuah pepatah dari orang dulu saya akhir dengan sebuah kalimat jika kita sudah bingung dalam merencanakan atau kita gagal dalam merencanakan sebenarnya kita merencanakan kegagalan maka persiapkan dulu sebelum kita mengajar karena orang yang tanpa persiapan dalam mengajar dia berangkat tanpa persiapan maka dia akan pulang tanpa kehormatan itu seorang guru yang baik guru yang baik adalah guru yang mau berinovasi dan berkreasi tapi guru yang luar biasa adalah yang mau dan mampu menginspirasi siswa dan guru lainnya untuk lebih baik lagi kedepannya cukup terima kasih terus bersama channel Arisa kepracete ofisial ayo kita majukan pendidikan negeri melalui inovasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati